Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indar Tanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul, Tidak Mudah Untuk Mengasihi. Ayat Tafalan, Roma Pasal 12, Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Poin penting pelajaran kita, kita melayani Allah bila mencintai orang yang tidak mudah untuk dicintai. Pernahkah engkau berteman dengan seseorang yang mencuri barang milikmu? Apakah engkau mengingat betapa marahnya engkau? Betapa tak berdayanya engkau mengatasi hal itu? Dan mungkin yang paling akhir engkau pikirkan adalah bagaimana berbuat baik terhadap orang itu? Mari kita bayangkan itu terjadi selagi Yesus masih ada di dunia mengajar. Bayangkan sebentar bahwa engkau seorang anak muda yang tinggal di Palestina. Angin panas padang belantara menyingat wajahmu begitu keluar dari rumahmu yang sejuk. Keledek keluarga menunggumu dengan sabar di luar. Tali kekangnya terikat pada pohon palem di halaman depan. Jubah panjang dan putih yang engkau kenakan melambai-lambai saat engkau memanjat puncak pohon palem. Hari ini ayah menyuruhmu memanin kurma untuk manisan yang dibuat ibumu untuk dijual di pasar. Keringat tampak di hidungmu, akhirnya engkau sampai di puncak pohon. Tetapi apa yang engkau lihat mengejutkanmu? Di tempat serumpun besar kurma yang engkau lihat kemarin, kini tidak ada lagi. Mungkin dicuri. Engkau memandang ke bawah dan melihat tetangga sebelah sedang berlari menuju rumah sambil memandangmu dengan senyum menyeringai. Apakah ia telah mencuri kurma itu? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ketika engkau dia tanya, dia menyangkalnya dan meminta untuk meminjam mangkuk besar dari tanah liat milik ibumu yang selalu dibinjam oleh ibunya bila membuat roti untuk ke pasar. Engkau bertanya apakah ibunya membuat roti kurma dan ia bilang iya. Engkau menuduhnya mencuri kurma, ia menyangkalnya lagi. Perkelahian tak terelakkan dan sebelum engkau menyadarinya bibirmu berdarah. Dalam kekesalan, engkau berjalan-jalan ke kota dan melihat kerumunan orang-orang mengelilingi seorang pembicara di atas bukit berumput. Seluruh kota pasti berkumpul di sini. Orang itu berbicara bagaimana supaya berbahagia. Ini keterangan yang pasti bisa dipakai. Namun ketika engkau mendekat dan benar-benar mendengar orang itu, engkau mulai berpikir ia pasti sudah gila. Orang ini berkata bahwa orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengasihi musuhnya dan melakukan kebaikan pada mereka yang membencinya. Jika seseorang menampar mukamu, kata orang ini, berikan pipi yang satu lagi agar ditampar pada kedua sisi. Engkau tidak dapat membayangkan itu. Apalagi yang ia katakan? Bila seseorang mengutuk engkau, jangan balas. Tetapi mintalah berkat untuk mereka. Bila mereka mencari jubahmu, berikan pada mereka dan tambahkan yang lain sebagai hadiah. Apakah orang ini benar-benar sudah gila? Berlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Terpesona, engkau terpikir tentang petanggamu dan perkelahian tadi pagi. Mengapa engkau merasa begitu marah? Karena engkau merasa tak berdaya telah kehilanganku rumah. Engkau merasa tak berkuasa atas sesuatu yang tak dapat engkau kendalikan. Memulai perkelahian juga tidak menolong. Engkau menampar tetanggamu. Ia balas dan engkau membuat suasana jadi menakutkan dengan apa yang ia lakukan selanjutnya. Engkau tetap merasa tak berdaya. Tetapi bagaimana kalau engkau mengatakan padanya Aku tidak mengetahui siapa yang mengambil kurma keluargaku. Tetapi aku berharap orang itu menggunakannya dengan baik. Bagaimana perasaanmu dibandingkan dengan apa yang engkau rasa sekarang? Engkau harus akui bahwa engkau akan merasa lebih baik. Engkau akan lebih bisa menguasai keadaan dengan pendekatan positif dan pengendalian diri seperti itu akan membuatmu tidak takut kepada tetangga. Ini juga akan berpengaruh pada kesukaan terhadap dirimu jauh lebih baik daripada omelan dan perasaan buruk terhadap tetangga yang engkau duga telah mencuri darimu. Jadi mungkin guru ini memang benar Engkau menekatinya dan menjabat tangannya dan engkau akan merasa bahwa rasa sakit pada bibirmu hilang. Orang-orang di sekitarmu berdiri tanpa bantuan tongkat berpelukan dan tertawa dan menyatakan betapa sehatnya mereka. Saat engkau pulang ke rumah sore itu kabar tersiar bahwa tak seorang pun orang sakit di kota ini. Bersyukurlah atas orang ini yang namanya engkau telah pelajari yaitu Yesus. Lalu engkau mengingat wajah menyeringai tetanggamu saat melihatmu di pohon. Perasaan marah kembali menyerang namun engkau memutuskan untuk mencoba cara Yesus. Engkau tersenyum pada tetangga dan berkata Apakah ibumu telah selesai membuat kuenya hari ini? Ia memandangmu dengan was-was lalu ia tersenyum. Ya, sebenarnya ia sedang memasak untuk ibumu agar ia dapat pergi mendengar sang guru Yesus. Sekarang engkau tersenyum juga. Orang yang bernama Yesus itu benar. Lebih baik memperlakukan orang dengan kebaikan. Terima kasih telah menonton!